Selamat pagi, saya Rahmat Agung Tomo dari PT. Oto Multiharta bertugas yang dimana dari kantor kita harus menyampaikan surat peringatan kata regal pembentangan Bapak atas dunia. Oke, Mas, terima kasih atas kedatangannya. Yang pertama, mohon maaf, saya tidak bisa menerima surat peringatan itu karena mohon maaf, Oto sudah saya kirimi somasi pertama nomor 029 DPP LPKI KBA, ya, tertanggal 28 Juni. Saya menanyakan akte notaris dan sertifikat fidusia. Jadi karena saya tidak pernah merasa punya hutan secara notariel, maka Oto harus melengkapi, menjawab somasi saya secara tertulis baru berikutnya saya akan melakukan kewajiban saya sesuai dengan akte notaris dan sertifikat fidusia yang Oto berikan ke saya. Karena akte notaris dan sertifikat fidusia itu milik saya. bukan miliknya Oto, milik saya yang akan saya berikan ke Oto. Tapi sampai hari ini, tanggal 2 bulan, tanggal 2 Juli, saya belum menerima barang itu. Apakah akte notaris, apakah sertifikat fidusia. Jadi mohon maaf banget, saya tidak bisa menerima surat peringatan pertama saya sebelum Oto melengkapi segala kelengkapan administrasinya di dalam perjanjian hutang-hutang ini. Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, pasal 62, Oto telah diduga melakukan banyak perbuatan melawan hukum yang dendanya 2 miliar. Kira-kira itu penjelasan dari saya, Pak Lemar. Terima kasih, kami sudah dikunjungi. Dan yang terakhir, saya sudah terima surat kwitansi resmi bermaterai 10 ribu pelunasan dari toko Asri Motor tempat saya membeli unit for food and vitamin. Bisa diperkerti? Oke, terima kasih.